Selanjutnya kita masuk ke pembahasan terkait dengan domain fungsi dua variable. Jadi disini tuh ada dua domain, yang pertama itu domain yang diberikan secara langsung, dan yang kedua itu domain natural. Nah kalau domain yang diberikan secara langsung ini biasanya domain yang memang sudah ada di soalnya kayak gitu. Jadi misalkan ya diberikan fungsi fx,y nya itu x pangkat 2 ditambah y pangkat 2. Dengan domain D nya itu sama dengan ini gitu ya, jadi domain nya itu ini. Jadi nilai x nya itu dari minus 2 sampai 2, terus nilai y nya dari minus 2 sampai 2 gitu. Nah ini tuh domain yang sudah diberikan secara langsung nih, kayak gitu. Nah jadi sehingga nanti kalau teman-teman buat dalam grafik nanti itu membentuk grafik kayak gini. Karena domain nya ini sudah diberikan langsung nih dari soalnya, kayak gitu. Nah yang sulit itu adalah domain natural. Nah domain natural ini adalah domain yang kita cari gitu, nilai-nilainya. Jadi domain natural itu adalah himpunan semua titik x,y dengan x dan y nya itu merupakan wirangan real. Sehingga fungsi tersebut terdefinisi gitu. Jadi contoh misalkan ya kita punya fungsi dua variable ya, x,y kayak gini. Nah terus disini misalkan x ditambah y, terus disini x min y. Nah kita cari nilai x dan nilai y sehingga fungsinya ini ada nilainya atau terdefinisi, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah terus cara penulisannya gimana nih? Cara penulisannya itu kayak gini. Jadi domainnya itu x,y kemudian kita tulis elemen bilangan real. Dipangkatkan dua. Terus disini fx,y terus kita tulis elemen bilangan real. Kayak gitu. Nah ini cara penulisannya nih. Nah terus disini juga saya akan coba berikan ya sedikit catatan untuk teman-teman. Supaya lebih mempermudah ke depannya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman menemukan fungsi polinom, polinomial ya. Fungsi polinomial pasti, pasti ya, domainnya itu semua bilangan real. Jadi x-nya itu merupakan bilangan real dan y-nya itu pasti merupakan bilangan real. Kalau bentuk polinomial. Terus kalau teman-teman menemukan bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu kayak gimana? Misalkan bentuknya itu kayak gini. A per B gitu ya. Ini bentuk pecahan nih. Nah jadi disini tuh nilai B-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Karena dia bentuk pembagi ya. Jadi nilai B-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kalau menemukan fungsi yang bentuknya pecahan. Terus yang ketiga, bentuk akar. Bentuk akar ya. Misalkan kayak gini. Akar kotak gitu ya. Kotak ini tuh suatu fungsi nih. Jadi si kotaknya ini itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Kayak gitu ya. Jadi nilai di dalam akar itu kan nggak boleh negatif ya. Bolehnya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0. 0 boleh lebih besar dari 0 boleh gitu. Nilai yang ada di dalam akar. Kayak gitu. Terus yang keempat, fungsi logaritma alami ya. Logaritma alami. Nah fungsi logaritma alami misalkan len buka kurung disini tuh kotak gitu ya. Kotak mulu. Nah jadi kotaknya ini itu harus lebih besar dari 0. Untuk logaritma alami. Kayak gitu. Terus yang terakhir nih, eksponensial. E atau eksponensial tulisannya kayak gini. Kayak gini ya. Disini, misalkan disini apa ya, segitiga gitu ya. Nah pasti disini segitiganya ini ya. Nilai yang ada di segitiganya ini. Itu tuh apa ya. Pasti selalu ada nilainya gitu. Jadi sehingga ini tuh bisa saya tulis kayak gini. Jadi sama aja kayak fungsi polinomial. Kalau untuk fungsi eksponensial, X-nya itu bilangan real. Dan Y-nya itu pasti bilangan real. Kayak gitu. Jadi sama ya. Antara nomor 5 dengan polinomial ini. Jadi eksponensial dan polinomial ini pasti dia itu domain naturalnya itu X-nya elemen bilangan real. Dan Y-nya elemen bilangan real. Kayak gitu. Sama aja ya. Polinom sama eksponensial. Kayak gitu. Nanti yang paling sering kita temui itu ya bentuk pecahan, bentuk akar, dan logaritma alami ini. Oke ya, daripada tidak penasaran, kita coba masuk ke soalnya kayak gimana. Oke, kita masuk ke soalnya. Nomor 2 disini tentukan domain natural dari fungsi 2 variable yang diberikan di bawah ini. Kita coba jawab ya. Kita jawab. Terus kita lihat yang A. Yang A ini kan fx,y dimana fungsinya itu X-2 dikurangi Y-2. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini kan bentuknya apa nih? Bentuknya polinomial, ya kan? Polinom, bentuknya. Nah, karena dia ini bentuknya itu polinomial, artinya semua nilai X dan nilai Y yang kita masukkan ke dalam sini itu pasti menghasilkan nilai. Nah, berarti nanti domainnya nanti itu adalah X elemen bilangan real dan Y merupakan elemen bilangan real. Kayak gitu. Nah, penulisannya, kalau bilangannya itu real ya, semua bilangan real, maka nanti penulisannya itu kayak gini. Domain fungsi F itu sama dengan buka kurung-kurawal. Di sini X,Y. Kita kurungin kayak gini. Kemudian kita buat garis tegak. Kemudian kita tulis X merupakan elemen bilangan real dan Y merupakan elemen bilangan real. Kayak gitu. Ini cara penulisannya. Oke. Kemudian kita coba lihat yang kedua ya. Yang B. Yang B itu F,X,Y. Di sini itu X ditambah Y dibagi dengan X min Y. Nah, ini bentuk apa nih? Di sebelumnya, di slide sebelumnya. Ini bentuk pecahan. Ya kan? Bentuk pecahan. Nah, bentuk pecahan berarti yang bawahnya ini itu nggak boleh sama dengan 0. Jadi nanti di sini kita tulis. X min Y itu tidak boleh sama dengan 0. Kayak gitu. Heran. Jadi nanti domainnya tinggal kita tulis. Domain F ya. Itu sama dengan. Kita tulis buka kurung-kurawal. Kayak gini. Kemudian kita tulis. Di sini X,Y. Kayak gini. Kemudian kita buat elemen bilangan real. Pangkat 2. Kayak gitu ya. Jadi kayak penulisannya yang di sini. X,Y. Elemen bilangan real pangkat 2. Kemudian garis tegak. Kayak gitu. Dan di sini garis tegak. Kita tulis ininya. Langsung kita masukin ininya nih. Kita masukin. X min Y. Tidak sama dengan 0. Kayak gitu. Dan tutup kurung. Kayak gini. Atau ya. Biar lebih enak. Kita bisa tulis kayak gini juga. Kita tulis ulang yang ini. Ini kita tulis ulang. X,Y. Elemen bilangan real pangkat juga. Kayak gini. Garis tegak. X. Y nya. Kita pindahin ke kanan. Jadi tidak sama dengan Y. Kayak gini. Jadi boleh nih. Boleh ini. Boleh ini. Gitu. Kemudian kita coba lihat yang C. Yang C di sini. F X,Y. Nilainya itu sama dengan. Akar 9. Min X pangkat 2. Min Y pangkat 2. Kayak gitu ya. Nah jadi kalau kita lihat. Ini itu kan merupakan bentuk. Bentuk akar. Ya kan. Yang mana kalau bentuk akar. Yang di dalam akarnya ini. Itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Jadi ini bisa kita tulis. 9. Min X pangkat 2. Min Y pangkat 2. Itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya gitu ya. Kemudian di sini. 9 nya ini saya pindahkan ke. Ke kiri. Ke kanan ya. Jadi minus X pangkat 2. Minus Y pangkat 2. Lebih besar atau sama dengan. Minus 9. Gitu. Kemudian kita bagi dengan minus 1. Ya kan. Kita bagi dengan minus 1. Supaya bentuknya ini tuh bukan minus. Gitu. Jadi kita kali dengan minus. Bagi minus 1. Jadi ini tuh menjadi X pangkat 2. Yang ini menjadi Y pangkat 2. Tandanya berubah. Yang ini jadi 9. Kayak gitu. Nah sehingga domainnya bisa kita tulis nih. Iya kan. Bisa kita tulis bentuk dari domainnya tuh kayak gini. Domain. F ya. DF itu sama dengan. Buka kurung kurawal. Kemudian kita tulis di sini. X, Y. Elemen birangan real. Dipangkatkan 2. Kemudian kita buat garis tegak kayak gini. Nah terus ini bisa langsung kita tulis nih. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Tidak sama. Lebih kecil atau sama dengan 9. Tutup kurung kurawal. Kayak gitu. Oke. Atau. Atau teman-teman juga bisa menulisnya tuh kayak gini. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan ini. Yang ini ya. Ini kan. Kalau teman-teman perhatikan X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Itu sama dengan 9 gitu ya. Nah ini tuh kan merupakan persamaan lingkaran. Ya kan. Yang mana ini tuh. Kalau persamaan lingkaran itu kayak gini ya. X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Sama dengan R pangkat 2 gitu. Nah sehingga kita tahu nih. Bahwa ini tuh sebenarnya 3 dipangkatkan 2. Jadi kita tuh sama aja kayak punya lingkaran ya. Punya lingkaran dengan jari-jarinya 3 gitu. Jadi ini tuh R itu kan jari-jari ya. Jari-jarinya itu 3 gitu. Jadi disini tuh 3. Disini tuh 3. Disini 3. Disini tuh minus 3 gitu ya. Jadi itu bentuk lingkaran nih gini. Sebenarnya. Jadi bisa kita lihat bahwa nilai X ya. Nilai X. Nilai X itu kan dari minus 3 sampai 3. Jadi nilai X itu dari minus 3 sampai 3. Terus nilai Y. Dari 3. Dari minus 3 sampai 3 juga. Jadi nilai Y. Itu dari minus 3 sampai 3 gitu. Dari minus 3 sampai 3. Jadi sehingga ini tuh sebenarnya domain ini tuh bisa kita tulis juga kayak gini. Domain F itu sama dengan. Buka kurung kurawal. Disini X, Y. Kemudian elemen bilangan real dipangkatkan 2. Kita buat garis tegak. Kemudian tinggal kita tulis kayak gini. X ditambah Y. Ya kan X ditambah Y. Nilainya itu berada di antara kayak gini. Di antara minus 3 sampai 3. Minus 3 sampai 3. Kayak gitu. Jadi penulisannya bisa kayak gini. Boleh. Bisa kayak gini juga boleh. Kayak gitu. Mungkin itu untuk yang C. Supaya videonya gak terlalu panjang. Kita lanjutkan di part berikutnya ya teman-teman. Kemudian. Merindukan bentuk 94.